Apakah benar kata netizen lagi deket sama Atika? Kriteria cewek yang Willy suka tuh kayak gimana sih? Lu sama Atika tuh lebih kepacar apa teman-teman? Lu maaf ya, memang memancing netizen ya. Sebenernya ada hubungan apa sih sama Atika? Sekarang, sekarang. Itu pernah ngajak Atika ke Aceh. Emang Willy target nikahnya kapan sih? Tapi apa bener sering jalan tanpa nge-public di medsos sama Atika? Apa sih Will yang bikin Willy tuh deket sama Atika? Tapi apa bener sering sama Atika liburan tapi... Tapi gak ke public? Tapi sering masakin buat Atika gak? Tapi kita tau makanan bisnis kan aku apa? Kalo misal, Atika kan umurnya sudah segitu. Ya kan? Terus Atika bilang, yaudah Will, kalo emang mau serius buktiin keseriusannya. Tapi berani gak ngambil angka untuk? Ternyata anaknya itu asik, baik, dan humble juga. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue udah bersama Willy. Enggak, orang-orang lebih tau dia Wildan gak ya? Halo guys. Tapi dia itu dari kecil itu dipanggil Willy. Dan dia ini adalah sepupu gue. Sepupu langsung, yaitu gue punya bokap. Almarhum bokap gue itu punya adek, cewek. Jadi kayak gue mau ocah. Nah, Willy ini anaknya ocah ibaratnya. Gitu. Tapi dia itu emang lebih bersahabat sama ocah daripada sama gue sih. Karena dari dulu dia mainin mocap kan sama gue. Tapi emang gue sering banget main. Dia ini adalah orang yang... Dia paling baik sih sama gue dulu. Karena kan dia kayak paling kaya gitu kan. Di keluarga. Apa sih guys? Dia itu orang paling kaya di keluarga gue guys. Jadi dulu. Amin. Pokoknya Willy tuh, aduh punya tanah dimana-mana lah sampai sekarang. Yang ini sekarang gak perlu kerjaan. Yang perlu kerja, kosannya yang di Semarang udah ngasihin duit. Gue inget satu momen, Willy tuh baik banget sama gue. Waktu itu kan gue ke Jogja, gue tuh gak punya duit. Willy tuh ngasih duit. Jangan bilang gak punya duit. Ada duit tapi dikit. Dia tuh ngasih duit ke gue, ngasih uang saku. 500 ribu gue inget banget. Dan dulu 500 ribu tuh banyak banget. Kayak 5 juta. Dan itu duit ini loh. Duit bulanan dari si papa. Aku inget banget. Kan masih SMA. Aku dapet duit bulanan dari si papa 700. Terus aku kasih dia 500. Gila sih, baik banget sih dia. Willy ini ya bisa dibilang kalau orang yang saat membantu gue dari dulu sih. Pokoknya sukses Willy. Amin. Semoga banyak yang subscribe, yang nonton, yang like. Jangan lupa subscribe YouTube aku ya guys. Oke jadi sekarang gue pengen bikin konten nanya-nanya aja sih. Apa? Nanya ke apa tuh? Jangan yang aneh-aneh ya. Ini namanya konten keporis. Keporis? Iya. Oke. Oke ini sambil masak-masak. Terus udah begini aja. Ya udah ntar. Pertanyaan pertama. Aku udah masak ya jawabnya. Will. Apakah benar kata netizen lagi deket sama Atika? Atika mana nih? Atika Hasrihoan. Serius. Ya Atika. Atika. Siapa sih nama si Atika aslinya? Tri Atika. Tri Atika. Gila. Langsung tau loh namanya Tri Atika. Emang satu nama yang ada di hati tuh gak akan bisa dilupakan. Bener Will. Sekarang lagi deket sama Atika? Deket sih. Iya. Sering ketemuan. Deket. Deket dalam konteks apa dulu nih? Temen konten gak? Atau cuma buat konten doang? Atau cuma buat konten doang? Atau cuma buat konten doang? Doain aja yang terbaik ya guys. Saya tau jawaban itu. Saya pernah menjawab seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua Will. Kriteria cewek yang Willy suka tuh kayak gimana sih? Kau mah gak muluk-muluk ya sebenarnya ya. Yang penting terima padanya. Yang penting terima padanya. Terima padanya. Bukan ada apanya. Oke us. Masa kalian gak mau sama Willy punya kos-kosan loh? Gak. Ananya di Aceh dimana-mana. Beneran. Pokoknya kalo misalnya dari atas, Windy tuh kalo gak pake branded tuh gak enak. Gak. Gak. Ini aku gak branded. Ini branded. Meeting Mouse. Berarti yang bisa terima padanya. Ya. Berarti kalo dulu tuh Ayu tuh bisa terima padanya. Ayo sis. Kalo ya kriah gitu. Next. Next. Gak. 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 apa? ke itu dulu ke ke itu pernah ngajak Atika ke Aceh pernah? pernah? buat ketemu mama ini pasti bertanyaan dari Pian nih iya buat ketemu mama apapun lo aku telpon mama sekarang aku bilang Bunda Yuni, Willy udah mau nikah iya insya Allah tapi Atikanya kan belum ada waktu tapi kalau misalnya dia ada waktu bakal ngajak dia ke Aceh iyalah? iya kalau salahnya dikenalin dulu guys emang Willy target nikahnya kapan sih? semampunya aja kapan dikasih jodohnya ketika udah siap ya tinggal nikah kalau Tika mau berarti mau? insya Allah insya Allah eh eh jaduh apa dike dekan guys ditanya kaya gini tapi apa bener sering jalan tanpa ngepublic tim Edsos sama Tika? hmmmm bener sering jalan tapi gak diupdate next question? berarti bener? next question aja bener hahaha seneng banget mas tapi emang bener sih, Willy gak perlu semuanya itu di-share ntar banyak-banyak yang bilang aku pansos bener, banyak opini-opini juga yang kita gak bisa ngatur yang namanya mulut netizen ya kan kita gak tau jadi mending udah lah keep it private dan yang penting udah pinter bahasa Inggris sekarang? udah? my phone is dying hahaha my phone is dying honey my phone is dying ingat banget itu ya SMP ya hahaha berarti seringnya gak apa-apa sih, Wil tapi kaya sering dibully gak sih? pernah dikatain panco seksu langsung gitu paling satu dua orang mah yang gak kalo aku banyak? banyak kok curhat? hah? kok curhat sih kalo aku banyak yang ngomong tapi udah terus tapi apa mereka gak tau ya kalo sebelumnya aku juga public figure kan ya iya kali ya hahaha pertanyaannya banyak banget, mah enggak ini mah tinggal sedikit lagi hal apa sih Wil yang bikin Wil itu deket sama Atika? hmmm hal yang deket sama Atika ketika aku pertama kali jadi pertama kali tuh aku gitu ketika pertama kali kok keringetan gak sih? iya karena ini hidup jadi masak kan wajar lah jadi pertama kali aku ketemu dia gitu kan konten bareng tuh terus ternyata anaknya itu asik baik dan humble juga jadi ya ya ini ya nyaman aja ya berlanjut sampai sekarang oh tapi apa bener sering sama Atika liburan tapi gak sama public? enggak belum belum pernah tapi sering masakin buat Atika gak? lumayan tapi kita tau makanan sekarang itu apa? telur ceplok? bener 100 ya semua seluruh public Indonesia juga udah tau juga udah tau Wil, terakhir apa? kalo misal Atika kan umurnya sudah segitu ya kan terus Atika bilang ya udah Wil kalo emang mau serius buktiin keseriusannya kita berani gak ngambil langkah untuk berani? gila laki tuh gitu kalo ditanya tuh jawab ya? gak digantuin gitu ya? gak digantuin ya kan? jangan begitu gila 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 kita pilih menuju 100k subscribe amin thank you guys ditonton jangan lupa di follow eh follow subscribe follow instagram ya oke thank you guys see you halo 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 guys kembali lagi di youtube channelnya aku Will dan Pratama channel jadi hari ini aku mau ngajak ais buat masak-masak nih ini ada ais hi Will gila sekarang udah jadi youtuber ya ya gila baru mulai baru mulai gak apa-apa bisa ntar kayak ais ya ini ada lebihnya gak ya jadi sekarang kita mau bikin spaghetti agliolio jadi kita mau ngajarin ais kalian masak nih kelar dari sini dia gak cuma masak telur ceplok doang ya welcome back ini adalah part 2 dan kita akan bertanya-tanya di sama will dan ya oke pertanyaan pertama ais abang ais sama abang will dan waktu sekolah pernah suka sama satu cewe gak abang ais nikah tahun depan emang udah ada calonnya bang ais hati abang aman bahagia menurut bang ais itu gimana bang ais sama bang wil pernah berantem gak bang ais sama bang will dan kapan ke aceh launching raja rosok kapan bang ais tunggu 3 minggu lagi insya Allah 3 minggu lagi akan launching raja rosok apa yang menjadi prioritas bang ais saat ini apa pesan bang ais untuk calon istri bang ais di masa depan project selanjutnya apa nih bang ais project selanjutnya project selanjutnya sekarang kan lah masih jweb dan jweb kan belum tau kapan abisnya ya oh berarti memang masih jweb masih jalan terus ya masih jweb sama mungkin aku mau lagu baru selamat menikmati